Intro Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Vidi Dan kali ini kita akan memainkan game The Catcher Nah jadi disini sebelum kita memainkan game ini Saya ingin meminta maaf dulu teman-teman Pada kalian apabila video ini akan di upload Sedikit kemalaman teman-teman Seperti kemarin teman-teman Sebenarnya kemarin itu sudah ready Videonya itu jam 4-an itu sudah ready teman-teman Berhubung saya ada keperluan ada pekerjaan lain teman-teman Jadi saya delay teman-teman Dan sekitaran jam 5 Saya edit ya Selesainya jam 6 sebelum azan Dan saya render ya Setelah itu saya render Jam 8, jam 9 itu Saya masih belum upload Dan kemarin itu ya Lumayan malam lah kira-kira teman-teman Pokoknya malam ya Dan mungkin video yang satu ini ya Mungkin akan juga malam teman-teman ya Nah jadi disini kita sudah berhasil Sedikit keluar-keluar masuk tadi Nah ini masih ada teman-teman Jadi ini kebuka teman-teman ya Dan langsung saja kita coba cek Di radio ini teman-teman Atau masih ada Tidak ada lagi teman-teman oke Baiklah sepertinya kita tidak lagi membutuhkan radio ini Dan langsung saja kesini guys Nah kemarin itu kita sedikit dikejutkan teman-teman Guru konseling teman-teman Atau biasanya kalau kita tuh guru BK guys Oke dan Sepertinya kita ada di teater Tidak ada sesuatu dan tidak ada apa-apa Coba kita interact ini Titik-titik Apa masuknya titik-titik guys Oke Sebentar Ini dimana nih Di kamarnya kah Hmm Sorry teman-teman Kalau misalkan mata saya sedikit sempap Karena saya sedikit pilek teman-teman Dan sekarang cukup redah bilang saya teman-teman Dari banding tadi ya bersin-bersin terus Dan sekarang saya bisa record teman-teman ya Oke Hmm Ini kenapa nih Kenapa kok titik-titik gitu loh Jadi ini gak ada pintu lagi guys Oke ya Pakai ini kah Doesn't do anything Ini kah Doesn't do anything Pakai ini kah Nah baru bisa teman-teman Oke Got a golden Egg in world Father's voice Row through the halls After the scene in the cursed city Uh Mas weeping our family Once we together Helcil and caring We together And now Every night Lesson of ships Canасть body in the wake Day by day Which it takes Ever deep I was sent into Countless pieces Uh Miraing the camera Family around And I'm trying to declare roping in the limbo rest of our days oke jadi itu sedikit cerita dari akhir dari cerita keluarganya temennya pokoknya ya ya gitulah kalian artian sendiri temennya nanti juga saya transfer kok santai aja ya oke Oh tarik lagi kah kasih ini ya Oh enggak pakai ini kah nah ini mencari Oke jadi sebentar temennya jadi ada salah satu tempat kalian bernama napping temennya dan dia itu bilang bang setelah ini nanti ada pilihan dan pilihan ini akan menentukan endingnya temennya no nappingnya seharusnya kamu tidak memberitahu temennya jadi ini game nya jadi multiple ending ya jadi pilihan saya harus tepat untuk mendapatkan good ending guys ha harusnya jangan dikasih tahu ya hahaha jadi tidak surpise okelah um oke disi like to become the dark little dark brushing the plenty flowers this is a plan for butterfly and let me know by your side okay is that I can't know our play long before the concern rising with the hell every company lucky to love aggressive listen it to myself if you're shooting cool breathing okay white didn't want to make grabs and please a surprise of what I'm trying to fit water I want to keep this mom in my palm oh oh ini kenapa lagi nih oke kasih pendan nih eh bukan kasih ini nih on sudden misstabiting my frozen body building hard of which any posturing the part together master object and go home down oke oh ada pintu teman tiba-tiba ada pintu baiklah oh ini cutscene kah oh miss yin cheng ming hui we need to talk about this cheng ming hui oh mr cheng ya gurunya ya kita harus membicarakan ini miss yin it's not the sort of the rest of your fault like that ya miss yin itu tidak apa jangan apa seharusnya lu gak usah teriak teriak gitu ya menaikan nada omong cara bicara lu kayak gitu ya why can i kenapa tidak everything i got after the child like that oh jadi miss yin ya cemburu mungkin karena dia sedikit mempertanyakan kenapa apa yang membuatmu berpikir untuk pergi dengan anak kecil ya anak-anak seperti itu maksudnya kita mungkin ya si ray itu temannya child i was rather standing about at her age she old enough to know what she was dia cukup gede untuk apa dia apa dia cukup besar untuk apa yang dia tahu ya so what now will you lead her to the forbidden part she need you to push the right direction not for you to wrap your arm around her ooooooh jadi si miss yin ini mengetahui bahwa kita itu berganding-gandingan tangan teman teman-teman ya di bioskop dengan mr cheng ini teman-teman ya ya apa tapi apakah penting katanya dengan membiarkan kau itu apa your arms around her maksudnya itu menggenggam dia teman-teman ya oke this is our primary method is none of your business oke jadi si mr cheng ini sepertinya membela kita teman-teman ya ini adalah masalah pribadi kami katanya itu bukan urusan lu kan ya bilang ke miss yin eh miss yin ini ya why is it not kenapa tidak you're stuck in your little romance did you forget about us ooooh jadi miss eh miss yang miss cheng itu juga tidak mempunyai perasaan kepada kita teman-teman ya dan si miss yin ini seperti yang saya katakan tadi ya sepertinya itu cemburu teman-teman ya terbakar api cemburu guys the same boat oke jadi miss yin ini dan mr cheng ini mempunyai hubungan teman-teman realization ship pacaran lah teman-teman ya the same boat don't you forget oke bakal tidak apakah kau lupa bahwa kita ada pernah ada disalah disatu boat yang sama kapal yang sama oke jadi si siapa namanya si re ini atau feng ini mendengar percakapan mereka teman-teman ya apa yang akan terjadi teman-teman tetapi tetapi si miss yin ini tewas teman-teman dan dia itu menyalahkan kita teman-teman oh ini siapa nih Wei kan si Wei ini tangannya berdarah maksudnya gimana tuh oh miss cheng oke miss cheng apa master cheng oh dipangkap ditutupi pake kain ya kepalanya ya a fanful regulation i started into peace i'm gonna put my master together and forget everything open my head and welcome to baron war a baron war oke apa yang kita lakukan sebenarnya kepada miss oh siapa ini ah kita kembali ke sekolah si bintar saudara-saudara apakah kita memainkan karakter ini ribut berisik kayaknya sudah menjadi hutan sekolahnya teman-teman ini siapa ya baju garis-garis guys oke what i oh 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 sepertinya kita sudah menjadi hantu melihat badannya itu sudah seperti transparan guys ini tuh siapa tuh apakah kita harus mengikuti dia tuh kan lihat tuh kakinya aja transparan teman-teman oke oh dia oh ini pakai sepatu tapi di sini nggak oh nggak nggak rayangannya ya oke oh nggak bisa kita ke sini kah masuk lagi ke sini oh oh siapa ini yang hitam-hitam ada yang kayak nangis terseduh-seduh teman-teman kan itu sungguh mengerikan aku kira itu dari luar ya oke nggak bisa lagi kah oh astaga apa tuh my god apa sih bisakah aku saving kita aku saving sekarang oke oke coba kita ngomong sama bayangan kita ya sepertinya bayangan kita sih our life will vanish but not our guilt yep tapi tidak kesan kita i'm i'm you yet you're yet yet you are not me oke it's the scene that's make you linger in this room i will relax mirror reflection reflecting the true lightness of your soul ehh you know about the fence suffering fang rei shin what you fear the most oke apa yang paling kau takuti ehh mungkin inilah yang dibilang sama si napin guys pilihan kita menentukan ending kehilangan keluarga kehilangan hidupku kehilangan myself oke aku rasa aku akan pilih aku akan lebih menghargai hidupku sendiri teman-teman ya bukan hidupku ya diriku sendiri teman-teman ya ya losing myself believe that we are all born free you get to walk your own path and afraid of losing yourself you are me kau adalah aku wow kita berteleportasi bisa kita ngobong lagi oh alright that's it mungkin kita akan traveling dengan menggunakan bayangan kita gelap apa maksudnya sisi gelap kita kali teman-teman oh sudah ada di sini teman-teman mantap oke oke kemana ini teman-teman ke kiri atau ke kanan oke sudah tidak ter ter gembok lagi ini bentar aku cek ke sebelah kiri dulu oke good good gue suka dengan game ini teman-teman ya banyak sekali ini kita berpindah-pindah tempat teman-teman ya nggak hanya di tempat-tempat itu itu aja ya tapi kita berpindah-pindah tempat dan membuat game itu tidak membosankan ditambah lagi gamenya yang penasaran guys oke kanan atau kiri teman-teman sama aja lah ya mungkin kita langsung ke lantai atas kali alright oh sudah bisa masuk sebentar kita cek dulu ke sebelah kanan mungkin ada sesuatu kali ini tidak bisa di interact lagi aha ini bisa masuk sebentar kita cek cek dulu guys oke oke ini bisa masuk juga the dirt is blocked and unknown force oke tidak bisa masuknya karena keblok ya oleh sesuatu ya oke aku akan coba yang di tengah dulu teman-teman yang di pintu 2 yang gede tuh nanti baru ke ujung tuh teman-teman ya aha oke dimana ini hmm oh siapa tuh oh yang tadi itu bayangin yang tadi teman-teman dia menuju kesini a bonfire hope il osmos deflect diminish into wind oooh ini perkumpulan buku buku tuh kah klub buku teman-teman yang dipimpin oleh si miss yin haaah mungkin disini akan diungkap nih misterinya nih teman-teman 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 hmm oh aku klik kah oke oke jadi buku-buku itu akan berisi tentang independen ya tentang kebebasan lah teman-teman ya dalam sebuah apa ekspresi lah mungkin teman-teman ya let's call it a day oke i do want to remind you all again nah eh keklik put yourself under the great danger oke mungkin maksudnya itu aku akan mengingatkan kalian bahwa buku ini sangat berbahaya bahkan bisa memasukkan kalian ke dalam ya bahaya yang sangat besar lah ya mungkin nanti kalau ketahuan pemerintah oleh di jaman ini teman-teman ya itu sangat bahaya ya mungkin dihukum hati teman-teman ya atau di penjara kali ya anyway i believe that i should do a favor oh ini mana weh oh yang gini weh sama-semua ya mukanya ya hehehe yes machine is about opening new books i've learned the list mr cheng oke aku sudah memberikan list buku-buku yang ini buku-bukunya itu kepada mr cheng he said the shipping company won't have a son but he'll figure something out oke dia bilang shipping perusahaan kapalnya teman-teman tidak menolong mereka lagi ya but he figure something out oke dan dia akan mencari jalan lain teman-teman mungkin mereka mengimport buku itu teman-teman ya buku-buku terlarang ini ya the government enforcing they all import oh jadi pemerintahnya itu menutup semua apa namanya ee semua yang di import teman-teman ya termasuk buku-bukunya mungkin enggak enggak dibatesin atau enggak dilarang teman-teman cuman di lebih diteliti aja nih ya apa-apa nih aja yang di import ya mungkin yang sesuatu halnya terlarang itu nanti ya dibuang teman-teman ya oke sudah belum mengambil back to the end oke tidak lama lagi mungkin klub buku itu akan berakhir ya oke machine why you thinking like this machine machine kenapa kau berpikir seperti itu I'm sorry weh there's nothing I can't do either oke tidak ada yang bisa aku jelaskan one more thing before you go just one more thing before you go since I never brought us any those books in the first place right oke I know I can always count on you hasilnya apa tuh oke jadi oh sebentar ada sebuah catatan ada journal clipping blacklist to return home the burial oke aku baca dulu teman-teman dari catatan ini teman-teman kita bisa mengetahui bahwa si misyin ini teman-teman ya misyin suihan itu sebagai buronan dari pemerintah teman-teman ya dan dia beruntung berhasil kabur dari penahanan teman-teman ya dan meninggalkan kota taiwan ini teman-teman ya nah jadi si misyin itu dia itu berkeliling dunia teman-teman ya fighting for human rights dan kebebasan dalam ekspresi ya menjadi apa ya teman-teman pelopor untuk kemanusiaan dan juga kebebasan dalam berekspresi teman-teman dan permintaan terakhirnya si misyin ini teman-teman ya itu adalah kembali ke daerah asalnya teman-teman ya nah tapi sayang sekali teman-teman ya si misyin ini mati atau meninggal kasar banget ya mati teman-teman ya jadi misyin ini meninggal teman-teman ya itu karena kanker paru-paru di umur 50 tahun teman-teman ya wow man gila perjuangan si misyin ya luar biasa teman-teman ya karena dia nggak mau dikekang ya istilahnya itu ya namanya pikiran manusia teman-teman ya mereka nggak mau dikekang teman-teman ya seperti itulah tetapi di sini pemerintahnya itu melarang gitu loh teman-teman ya mereka maunya itu ya nggak boleh lah ada yang seperti itu teman-teman ya apalagi itu demonya itu memprovokasi mungkinnya takutnya seperti itu teman-teman ya jadi semua masyarakat memperontak teman-teman ya takutnya seperti itu oke jadi seperti itu guys jadi apakah yang terjadi sebenarnya dalam klub ini teman-teman siapa yang mengadu teman-teman untuk hal seperti ini teman-teman ya maksud saya itu ini kan ketahuan ini pasti ada cepu teman-teman diantara mereka nih nah kalau boleh saya tebak sepertinya ini si Feng ini adalah cepunya teman-teman oke jadi kita sudah sedikit mengetahui teman-teman tabir kegelapan dari game ini baiklah aku rasa si Ray ini adalah cepunya teman-teman ya pengkhianatnya teman-teman oke nanti kita bakal tau teman-teman ya yang pasti kita jalanin aja dulu mungkin nanti kita lambat laut akan tau teman-teman as far to the path is your path hover the road ahead is crumbled oke lead me anyway i will follow you like a shadow oh yeah come on man oke oke ikuti aku apa silahkan jalan dan aku akan mengikutimu seperti bayangan maksudnya seperti apa bos oh dia ikut oh oke gua ngerti sebentar maka dengan seperti ini gua akan berhasil guys doors can open tapi kalo gua kesini lagi eh ngikut lagi hai 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 berarti gua harus ke sana teman-teman oke sebentar ada sesuatu there is landing weapon and barware oke gedungnya ke blok dan ada kawat teman-teman oke oke baiklah gua ngerti berarti kita harus turun ke bawah mungkin dan muncul lagi ke ujung teman-teman tidak ada jalan untuk ke atas teman-teman kita tidak bisa ke atas oke baiklah it's okay gak apa-apa aduh cukup merepotkan ya naik turun tuh teman-teman aduh jadi jadi si misinya tuh ketahuan ya dan dia jadi burunan tapi untung aja dia hanya berhasil guys oh at the time like this oh ada yang menelpon di jam seperti ini katanya hehehe capek menelpon di jam seperti ini katanya nah let's ride kita kesini nah kita ke ujung ya easy game ya aduh hmm bagaimana nih ya ya tau kah escape teman-teman to turn a blind eye merubah menjadi menutup mata maksudnya buta teman-teman ya kayak gak melihat apa-apa game acceptance okay cream acceptance enggak enggak masuk akal sih mungkin kita bagusnya escape aja ya to escape teman-teman tuh semoga aja bener ya hahaha the world is invasion a little fast everything is a little fast to hide okay you are me okay jadi kita mencoba kabur teman-teman ya dari apa yang sudah terjadi teman-teman ya jangan bayangan kita bilang ya dunia ini pasti ada tempat untuk sembunyi artinya oke kalau dari sebelah sini teman-teman berarti benar ya tadi ya the place is completely lifeless even I just operate here oke disini tidak ada kehidupan bahkan ide pun terkubur disini oke ini kejadian apa lagi nih membakar buku mungkin remember to destroy each book and at the spirit bone to throw the mouth oke bakar buku sambil sekalian bakar duit eh spirit ya duit duit ya duit hantu ya teman-teman oh now hey wait oh anyway you're close mesin kau dekat dengan mesin i heard she flee the country overnight is that true dia meninggalkan kota saat tengah malam i'm not sure she never said anything about life aku tidak yakin dia tidak pernah mengatakan apapun tentang petri unlike Mr.Nin we don't have connection to guide us to safety are you afraid kita tidak seperti mesin ya kita tidak mempunyai koneksi untuk memandu kita untuk ke tempat yang aman tuh teman-teman ya apakah kau akut ok we actually bother me the most is do you know the reading list got leaked out yep stop asking question i'm clueless as you hahaha oke bagus 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 let's just start it and finish this we want to get kone cepat kita bakar ini dan selesaikan ya sebelum kita tertangkap ya jadi temannya tuh sedikit takut teman-teman ya tentang kejadian misi ini melarikan diri dari negaranya oh sebentar dari negaranya teman-teman ya right and Freddy from court oke kita baca sebentar ini teman-teman oke jadi ini kayak surat penahanan teman-teman jadi cheng ming hui itu gurunya teman-teman district level educator maksudnya apa namanya tukang ajar itu ngajar petugas mengajar teman-teman maksudnya guru ya ditemukan bersalah dengan muridnya bernama wui teman-teman the coalition with communist force maksudnya bermasalah berseperangan dengan komunis teman-teman ya paham komunis maksudnya cheng ming hui is to be put to be there after the current ruling oke jadi cheng ming hui gurunya itu teman-teman dihukum mati guys ya karena tertangkap bermasalah dengan yang buku-buku ini teman-teman ya sedangkan wui itu ditahan atau dipenjara selama 15 tahun wow jadi mereka semua yang ada di klub buku itu teman-teman itu tertangkap dan bubar teman-teman ya kacau pantesan aja di flashback kita diperlihatkan si gurunya itu cheng ming hui ini teman-teman mister cheng ini teman-teman ya kepalanya itu ditutup pakai kain teman-teman ya sedangkan murid-muridnya itu digiring ke dalam sebuah mobil truck teman-teman ya dan kemungkinan mereka ya dibunuh juga ya kecuali mungkin si Wei teman-teman ya dia di penjara 15 tahun teman-teman wow gila ini drug banget sih oke jadi disini nggak boleh berekspresi teman-teman ya negara yang tidak bisa berekspresi teman-teman ya tidak seperti kita di Indonesia nih yang sekarang ini kita bisa berekspresi teman-teman ya kita bisa mengeluarkan wuuu pendapat kita sendiri guys oke itu ada bayangan orang itu lagi teman-teman sekarang dia mengarah kemana guys gimana dia sekarang kita ikutin dulu tuh teman-teman wuuu dari situ oke sekarang bisa dimasukin disini nah gimana nih oke sorry teman-teman tadi ada sedikit masalah ya hehehe ada yang mengganggu sebenarnya oke jadi kita ada di toilet cewek teman-teman ya kita kembali lagi ke toilet cewek ini ini banyak banget suara-suara nah disini ada sapu dan ada node disini teman-teman kita bisa interact disini the door is a bed or brom there's a node on the top of it snitcher snitcher maksudnya snitcher itu apa ya tikus pencuri ya tuping henat teman-teman this was the brom yep oh sapu ya brom itu oke hehehe sekarang dia melayang hehehe apa yang kita buka waaah teleportasi lagi teman-teman oh my god ada yang memainkan piano oh ini di apa namah broadcasting class itu ya eh broadcasting room teman-teman yang ada piano itu kah oke oh langsung ke music room ini ada orang ini lagi nih ting 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 oh masih nadanya oh oh hilang oh sebentar ini ada node teman-teman ini ada node tadi gak ada ya itu siapa sih sebenarnya apakah itu bayangan ataukah itu orang yang akan membimbing kita tuh gimana maksudnya node entry teman-teman oke kita baca dulu ya aku gak tahu ini maksudnya dari apa teman-teman tapi kalian pasti sudah ku translating teman-teman ya dan kemungkinan ini maksudnya apa nih dan seseorang guru dan my loved ones and teacher went to the high place hangar place maksudnya sudah tewas semua teman-teman sudah mati semua she was buried in an armored grave dia dikubur di nisan yang tidak mempunyai nama teman-teman leave me a decrypt man meninggalkan aku decrypt man orang yang tua teman-teman ya orang tua teman-teman ya hahaha ya mungkin seperti itulah ya ya kalian baca aja lah ya pengartinya teman-teman ya oke gue gak tahu itu maksudnya itu apa itu catatan siapa teman-teman sebenarnya gak ada clue tentang Miss Shin, Mr. Chang, ataupun Wei teman-teman ataupun kita si Ray oke kita lanjut jalan kemari oke disini ada pintu tadi gak ada ya gak ada teman-teman ya oh tepat save dan sepertinya kita akan save oke the ultra experience of progress yep kemungkinan aku akan lanjut teman-teman jadi videonya mungkin sedikit lama teman-teman ya karena sepertinya ini sudah mau tamat ya soalnya ini tabir-tabir kegelapan dan misteri-misternya sudah mulai kebuka semua dan wow tiba-tiba ada di rumah itu lagi wow wow hahaha oke baiklah sepertinya kita akan mengexplode disini teman-teman oh silah kita gak bisa turun ke bawah ya kita gak ke belakang ya belakang kita ke kiri nah ini siapa nih there's a note on the card oke there's a note on the card ada note di card maksudnya kita gak masih bisa nah sebelah sana kita gak bisa ya tempat theater room itu kalau kesalah nah ada bayangan lagi oke oh bayangannya gak bisa lewat karena cahaya ya oke mungkin kita matiin kali ya kita matiin kita ngomong kali eh oke oh iya 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 bisa bisa terus apa yang terjadi aha emm guys what i'm doing apa yang gua ya apa yang gua ngasih nih oke sebentar kita hidupin dulu terus oke oke what apa yang kita lakukan disini teman teman oh sebentar sebentar kita bisa ngomong nih ahh nah oh that's it that's it that's it yep baru kita balik lagi kesini kita hidupin lampunya kita matiin lampunya lewat kesini sampai ke hujung up nah that's right the pillars of it is he believe in wants to take a faith to do their own hands you're following him that's idea do you hold pilihan lagi teman take your hope of your destiny live a light back life uh sameton wants of faith hmm hmm mungkin lebih bijak kalau aku masih mengagam eh takdir aku ya kita gak bisa ngubah teman oke take hold of your destiny maybe this is charming so left has gained or goal next to him you find yourself you are me oke kita jadi berubah dia lagi oh my god kita lewat dari sini ternyata ya pernah dari sana tidak bisa teman teman kayak ke block oke kita kembali lagi guys kembali lagi nih oke tertutup ya ini terkunci guys door lock door lock ataukah kita harus mencari kunci aku rasa tidak hmm mungkin keluarkah bisa kita keluar ke depan ke tempat pertama kali kita bertemu si lizard teman teman nah no matter how many times this replay nothing can be unwound you can never redeem yourself oke oh siapa tuh ada seseorang disitu dan ini ada pohon bayan oh itu adalah kita teman ah yes instructor bay namanya oke instructor bay ini oh ternyata benar teman teman bahwa kita adalah pengkhianat di klub buku teman teman ya gila i found it in your teacher decks oke aku menemukannya di meja guru ya oh di meja gurunya si Mr. Chang Miss Feng the country episode of resistance oh ini dari kata-kata dari apa instructor bay teman teman ya bahwa Miss Feng negaramu apresiasi bantuanmu katanya wah gila ini cepu bener teman teman asli gua udah nyangka dari tadi dari awal pas ada yang note tadi teman teman yang di pertempuan perkumpulan tadi oh kita gerakin lagi kan wah gila apa kita tidak dia itu aku enggak kita enggak tujuan enggak 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 What choice will you make now? Oh my god. Rightly accept. Nerimanya. Calm indifference. Try to make. Try to take them back. Mungkin aku akan mencoba. Mengambil mereka kembali ya. Oke lah. This other subgest was Steve Link. You steal it yourself. And perform without hesitation. The moment the start running into the pitilis. The patron is easier than you think right? You are me. Oke jadi kita pakein lagi teman. Wah gila nih. Oh feng. Lalu menurut aku sih teman-teman ya. Kayaknya si feng ini teman-teman berkhianat itu. Karena oh sebentar kita harus mengikuti dia lagi kah. Sepertinya dia ini berkhianat. Karena dia ini juga ceburu teman-teman. Antara hubungan Mr. Cheng dan juga Miss Xin teman-teman ya. Dan Miss Xin pun juga ceburu teman-teman. Dengan si feng ini teman-teman ya. Waduh. Sampai sebegitunya kau feng. Menghianati teman-temanmu. Ya. Karena api cemburu tadi. Wow. Karena dia cemburu. Jadi akhirnya dia berkhianat ke Mr. Eh ke Instructor Bear ya. List-list buku tentang buku-buku terlarang itu dikasihnya ke. Siapa namanya Instructor Bear teman-teman. Wah ini siapa sih ini? Ini siapa sebenarnya ya? Ngudut lagi teman-teman. Oh sudah berubah lagi teman-teman. Oke, yellow paper plan untuk apa? From the white den to the white defoil. Fail also upon and then again and another life to our freedom. Oke, baiklah. Turun ke bawah. Ada pintu bercahaya. Mari kita masuk ke pintu ini teman-teman. Siapa tuh? Open the door! Cheng Minghui. You are suspect to spread anti-government propaganda. Smuggling bandit books and organization illegal gatherings. Oh. Penangkapan Mr. Cheng. The cross has not yet obtained the necessary evidence. We now arrest you and the grounds of rebellion activities. Do not resist on pain of death. Oke. Wow. Mr. Cheng. Lu-san, it will be the level to escape this time. Mine. Oke. Take my head so that I haven't joined my barret assistant in death. Why this is this? Hah. Why? Are people born to live freely? To think openly, to speak their minds without restriction or fear. Freedom of belief, love, and self-realization. Real-realization. Real-realization. Bah! Being with you was happiness, the simplest and purest kind. And I couldn't help but think. When we're cold, it had a living untrumbed life. But in the end, this is only a fool's dream. Is there a fool's dream. Cause I think I'm afraid to grow through my friend. The world is not ready. The lights of us. wah gila sedih sih sedih banget teman jadi misceknya ditangkap teman karena sudah terbukti melakukan perkumpulan karena sudah melakukan sebuah perkumpulan terlarang dan buku-buku ilegal yang dimana bukunya itu seolah-olah melawan pemerintahan dia dihukumati sedangkan si Wei itu dipenjara selama 15 tahun dan kayaknya gue kenal ini tempat apakah this leads to the main city ini menuju pusat kota siapa ini yang tadi oke oh kita memainkannya teman-teman baru sadar gue oke wow luar biasa jadi kita akan menuju sekolah ya kita menuju sekolah guys ini kan apa tempat security nya metallurgian laborers Alice to be demolished all to do be demolished oke dibakar ya oke ini udah-udah-udah sama aja ya oke sama aja ini kuning-kuning ini apa nih garis polisi kah polis line wah ini nenek beautiful that happened heaven in the underworld from the underworld oke nenek alone and wandering forever she goes lagi nenek lo bilang nenek beautiful ini siapa ya ini memainkan karakter siapa oke sebentar ini ada notebook amnesty certificate wuuh jadi ini adalah we oh ini adalah we setelah 15 tahun kemarin teman-teman jadi dia sudah bebas dan kembali lagi ke sekolah ini wow amnesty certificate teman-teman ya oke jadi saya berpikir saya akan membusuk di pencara ternyata saya bisa melewati apa namanya martial law ini teman-teman jaman-jaman ya jaman-jaman susah lah teman-teman istilahnya ya orang-orang mengatakan bahwa saya adalah korban politik teman-teman ya my crime was threatened off jadi apa namanya teman-teman kasus kriminalnya itu dihentikan but my yard is long past teman-teman tapi masa mudaku sudah lewat ya oke jadi dia sudah banyak kehilangan dan tidak bisa dirigen lagi teman-teman ya dipulihkan lagi let us form home oke sebentar kita baca dulu oke jadi adalah surat dari ayahnya teman-teman ya my son chung ting anakku chung ting ya jadi disini dikatakan bahwa ibunya telah meninggal teman-teman ya selama dia dalam penjara teman-teman ya dan ibunya ini mempunyai penyakit apa teman-teman ya kayak punya penyakit tapi sudah tidak bisa disembuhkan lagi teman-teman ya dan dia berharap bahwa ibunya itu mati tanpa khawatir dan tanpa kesakitan teman-teman ya a person body nah ini nih yang bagus nih teman-teman a person body can be physically locked up ya sebuah ya tubuh seseorang mungkin saja secara fisik bisa dikurung teman-teman ya tapi tidak dengan pikirannya karena pikirannya itu bisa bebas saja kemana bebas kemanapun teman-teman ya ayah berharap kau bisa mendapatkan kedamaian di dalam pikiranmu di situasi sekarang ini ya tetap hangat dan stay safe teman-teman ya tetap aman ya your father ya jia-jin jia-jin namanya teman-teman nama bapaknya jia-jin teman-teman oke wow oke ada lagi jadi semenjak ibunya meninggal ini bapaknya itu berhenti teman-teman dari kerjaannya di klinik teman-teman ya dan dia menuliskan kata-kata yang membuat saya semangat kembali teman-teman katanya tadi wow ini ada lagi teman-teman oke kita baca dulu teman-teman oh ini bukan ini ini yang surat penahanan tadi ya dengan wicungting tadi nah ini lagi nih 15 tahun 15 tahun jadi 15 tahun hidupku itu sudah diambil teman-teman maksudnya masukin penjara ya aku masih sangat ingat katanya ketika polisi militer itu mengetok rumahnya dan langsung membawa dia teman-teman ya di depan ibunya dan itu adalah kesan terakhir dia melihat muka ibunya teman-teman ya dan setelah itu selama dia di penjara teman-teman 15 tahun dianya ya mendapati ibunya sudah meninggal teman-teman ya oke ini selesai ada lagi after being released from jail I even had a content mission jadi selama dia bebas dari penjara dan dia baru mendapat kabar bahwa si miskin itu sudah meninggal karena kanker paru-paru teman-teman ya like with my mother dan juga ibunya teman-teman ya dia hanya melihat abu dari ibunya teman-teman ya dan dia tidak menyangka akan kehilangan orang yang sangat dicintainya atau orang yang ada selalu di hatinya gitu loh teman-teman oke emm apa nih oh iya ini ini mana nih oke ini tadi ya ini udah ini doesn't matter what I was feeling back then I'm only pain and sadness remain tidak penting apa yang aku rasakan hanya sakit dan kesedihan ya mungkin dia sedih teman-teman misyidnya seorang panutan ya teman-teman sudah pergi sudah mati teman-teman karena kanker paru-paru dan ibunya orang yang dia sayang teman-teman juga sudah meninggal teman-teman ya dan terakhir dia lihat ibunya ketika dia lagi ditangkep sama polisi militer waduh itu enak banget sih ini gara-gara si Ray ini teman-teman si Feng ini kerang emang si Feng ya dasar cepu oke ini apa ini oke oh ini pohon bayiannya teman-teman sudah ditebang ya wow pohon bayiannya sudah ditebang ya karena itu pohon bersejarah ya oke waduh ini sekolahnya sudah hancur-hancur teman-teman kayaknya sekolahnya sudah rusak ya wow ah jadi kita tadi memainkan si Feng tadi teman-teman dengan oh selesai gamenya selesai sungtingyao oke oh yeah pantesan kan tadi kita melihat dia ini ya si Wei nih teman-teman dari berdiri disini langsung turun ke bawah ya oke time is wrote everything away even I cannot hide from it wow ini sudah kredit sudah selesai gamenya tapi kita masih bisa internet guys oke kita bisa lewat kesini diao chiang like wong oke nah wuh sudah hancur semua teman-teman ya kayaknya ada sebuah kerusuhan ya di sekolah ini ya wow ini atap sih ini ceritanya teman-teman Vincent yang Wi-Fan Chang composer sound designer oke Henry Wang Mahler Hei Su Vincent yang semaksud oke mana ini ataukah kita ke lantai 2 teman-teman atau kemana ini oh bisa coba kita ke lantai 2 itu basementnya udah gak bisa lagi guys oke mana ini ke atas juga juga gak bisa oke apa yang ingin kau lakukan di sekolah tuamu ini apa kau ingin mengenang masa lalu oke udah gak bisa berarti selama ini si Feng itu ngikutin dia ya oke ini bisa masuk oh ini kelas dia teman-teman kelasnya si Ray eh si Ray si Wei oh kita bisa interact itu sebentar kita tengok ke ujung kayak gak ada apa-apa ya oke masih penasaran ya apa yang terjadi oke dia duduk disitu teman-teman siapa yang akan muncul di depannya siapa si Feng teman-teman Ray ya si Ray Feng cepu pengkhianat oke wah selesai luar biasa guys game-nya luar biasa kalau menurut aku sih luar biasa teman-teman dan sangat seru sekali mulai dari segi cerita tapi kegerian gak sama sekali teman-teman tapi disini saya sangat menyukai puzzle-puzzle-nya teman-teman puzzle-nya itu sangat mengulik kreativitas dan cara berpikir teman-teman ya ya mengasah kebintaran teman-teman cara berpikir ya bagus sih game-game kayak gini teman-teman aku suka ya dan kalau untuk segi cerita ini kalau menurut aku sih si namanya si Ray ini teman-teman memang anaknya adalah bermasalah teman-teman mulai dari segi keluarga ataupun dari segi dari sosial ya teman-teman dan akhirnya si Mr. siapa nam Mr. Cheng ingin membantunya ya tetapi setelah sembari membantu akhirnya dia mempunyai perasaan dengan Ray teman-teman ya dan akhirnya dia pun berpacaran dengan Ray teman-teman ya jadi Mr. Cheng berpacaran dengan Ray teman-teman ya nah tetapi karena si Mr. Cheng ini ada hubungan juga dengan Missy teman-teman ya jadi si Missy ini itu cemburu teman-teman ya nah percakapan mereka itu teman-teman ya dilihat dan didengar sama si Ray dan kemungkinan karena si Ray tidak setuju dengan hal itu teman-teman ya akhirnya dia membuat sebuah pengkhianatan dengan memberitahu tentang pengkumpulan klub buku itu kepada instructor Bay teman-teman itu sih yang kalau menurut aku sih dan akhirnya semuanya ditangkap tetapi Miss Cheng eh Missy ini itu berhasil kabur teman-teman keluar negeri teman-teman ya dan dia menjadi kayak human freedom gitu loh teman-teman ya kayak kelopor kayak orang yang mengartikan sebuah kebebasan dalam ekspresi ataupun apa ekspresi ataupun kata-kata gitu loh teman-teman ya nah dan yang tersisa hanyalah si W karena dia gak dibunuh mati teman-teman gak dieksekusi mati tetapi dianya di penjara selama 15 tahun teman-teman ya oke dan si Ray itu sepertinya dari note yang saya baca yang kita temukan di dalam kelas musik itu teman-teman itu nya seperti si Ray teman-teman si Ray bunuh diri dari lantai atas ke bawah teman-teman itu sih kalau menurut aku teman-teman kalau gak salah itu di part berapa itu ketika kita mau mengambil film yang ada di atap itu kita melihat ada bayangan si Ray lompat dari gedung lantai atas paling atas di atap itu sampai ke bawah turun ke bawah temannya gila ini apa yang dilakukan si Ray ini teman-teman si Feng ini teman-teman ya ini cukup gelap istilahnya itu cukup dark cukup keji cukup tega untuk melakukan itu teman-teman untuk mengkhianati teman-teman wow mantep mungkin saya disini untuk game detention semoga kalian suka dengan gamenya dari segi cerita maupun segi gameplay dan sampai jumpa di next video dan kemungkinan aku bakal main game enggak tahu kalau ada game-game yang story ataupun game horror ini yang akan aku main ini jadi stay tune terus di channel video jangan lupa aktifkan loncengnya jangan lupa like subscribe bila kalian suka dengan channel ini terima kasih terima kasih sampai habis dari part 1 sampai ke 6 ini sampai jumpa di next video dadah